Minggu ke-19 Tuhan bicara sama orang Israel, bagian 1 Keluaran pasal 19, ayat 1-6, dan pasal 20, ayat 1-12 Selamat 3 bulan di daerah sepi yang terada apa-apa tuh Tuhan sutolong orang Israel dong, dan kasih makanan sama minuman Terus, Tuhan yang pimpin dong sampai dong tiba di bawah gunung Sinai Terus Musa denai ke gunung Sinai untuk pergi ketemu Tuhan Tuhan bilang begini, ini yang kau harus bilang ke orang Israel dorang Nanti kam jadi sapu milik yang paling sasuka Kalau kam sungguh-sungguh dengar yang saya bilang Terus tetap bikin semua perintah ini seperti yang kam setuju deng sa Dunia deng semua orang ini sapunya Tapi kam ini yang nanti jadi bangsa yang paling sasayang daripada bangsa yang lain Habis itu, Musa diturun dari gunung Sinai untuk ketemu orang-orang Israel dong Baru dikas tau Tuhan pu pesan itu sama dorang Terus, Tuhan kasih tau 10 perintah ini untuk orang Israel Tuhan pu perintah pertama Sani kampu Tuhan ala Teraboleh sembah ala lain, sembah sah saja Perintah kedua Teraboleh bikin patung model apa saja untuk kan sembah Perintah ketiga Teraboleh bilang Tuhan pu nama sembarang-sembarang Perintah keempat Ingat, jaga terus Tuhan pu hari supaya tetap khusus deng suci Perintah kelima Kas tunjuk hormat sama kampu mama dan bapak Ini baru 5 perintah saja yang orang Israel dong dengar Dari 10 perintah yang Tuhan kasih sama dong Kreativitas di minggu ke-19 itu Deku cara tuh begini Kalau kakak-kakak pengasuh, kamu sudah punya buku panduan Kam bisa fotokopi gambar dan tulisan yang sana kasih tunjuk bagi ambar ini Kalau kamu sudah fotokopi, kamu gunting dia Terus, pocok gambar dan tulisan yang kamu sudah guntingin Sampai kita campur Kalau sudah, kamu suruh anak-anak orang untuk ambil gambar dan tulisan Terus kasih cocok gambar dan tulisan ini Kalau sudah cocok, tinggalkan susun-susun seperti yang ada di video ini Atur gambar dan tulisan ini dari perintah ke-1 sampai ke-5 Nanti perintah ke-6 sampai ke-10 itu ada di minggu berikutnya Terima kasih telah menonton! 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 Yang nanti jadi bangsa Yang paling sah sayang Daripada bangsa yang lain